Kata terakhir, biarlah, biarlah, biarlah Masih di Gumang Jendol dan Anda sedang mendengarkan KD News Maka bersama saya Pak Johnson Menderi Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan mengatakan Jumlah kasus COVID-19 di Bali mengalami penunduran Dan atas dasar itu dia membuka kemungkinan untuk membuka kembali sektor pari visata di Pulau Dewata tersebut Namun Luhut menambahkan sebelum pari visata di Bali kembali dibuka Perlu terlebih dahulu diadakan sosialisasi mengenai peraturan atau regulasi tata cara pari visata di Bali Terutama untuk visatawan asing Pesawat Lion Air penerbangan JD 797 dari Bandara Internasional Sentani, Jayapura, Papua Menuju Bandara Sultan Hasanuddin di Marus, Sulawesi Selatan Melakukan pengalihan pendaratan ke Bandara Internasional Patimura, Abon, Maluku, Rabu kemarin Pengalihan pendaratan dilakukan karena ada salah satu penumpang yang mengalami sesak nafas Sehingga membutuhkan pertolongan Namun Lion Air mendapat kabar dari pihak rumah sakit di Ambon penumpang tersebut meninggal dunia Microsoft me-release laporan terbaru DCI Yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya Dalam riset ini warganet Indonesia menampati urutan terbawa Se-Asia Tenggara alias paling tidak sopan di wilayah tersebut Kompens melaporkan Tingkat kesopanan warganet Indonesia memburuk 8 poin ke angka 76 Dimana semakin tinggi angkanya tingkat kesopanan semakin buruk Urutan pertama dihuni oleh nitisan Singapura yang juga menempati di peringkat keempat secara global Dengan total 59 poin SGM telah mengumumkan bahwa kompleksi hudel Grand Lisboa Palace Berserta kasino dan seluruh isinya telah selesai dan sedang menunggu inspeksi pemerintah Macau Poverty yang terletak di kota ini telah dikabarkan sebelumnya akan dibuka tahun ini Tempatnya dalam setengah tahun pertama namun belum ada tanggal pastinya Dan untuk cuaca di Macau Cuaca baik isu hari dengan suhu udara antara 18-24 derajat Celcius Hujan diperkirakan turun pada hari Rabu, Kamis, dan Minggu Sementara hari-hari lainnya diprediksi cerah berawan dengan curah hujan sesekali Suhu udara sepanjang Selasa sampai kepada akhir pekan akan berkisar antara 16-26 derajat Celcius Informasi lebih lagi mengenai cuaca di Macau bisa didapatkan melalui www.smc.gov.mo Demikian berita KDU News Macau malam ini Kembali ke lagu berikut ini Kini Baru Kau Rasa Dari Debbie Yule